Berikut ini 5 kelemahan militer Cina yang menjadi sorotan. Sebelum lanjut, pastikan dulu tekan tombol like, share, komen, dan subscribe, enter, and channel. Supaya channel ini terus berkembang dalam memberikan informasi keren lainnya. Negara terkuat di Asia yaitu negara Cina ternyata didera banyak masalah serius. Kekuatan militer Cina pada saat ini memang seolah tak tertandingi karena keberaniannya menentang hegemoni Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Dilengkapi dengan deretan alutsista modern yang merata di tiga matra, yaitu matra darat, laut, dan udara. Cina menunjukkan kelasnya sebagai negara yang memiliki kekuatan militer terbesar di kawasan Asia. Namun dibalik kedikdayaannya tersebut, beberapa kelemahan justru mulai muncul satu persatu di tubuh militer Cina. Hingga saat ini, hal tersebut dianggap sebagai salah satu celah lewat analisis yang dilakukan pengamat kemiliteran. Apa saja 5 kelemahan militer negara Cina? Simak ulasan video berikut ini. 1. Minimnya pengalaman tempur yang dimiliki oleh militer Cina Pasukan Cina saat ini tidak memiliki pengalaman bertempur. Itulah analisis yang dikeluarkan oleh pakar dan peneliti pertahanan di lembaga Non-Profit Rain Corporation, Timothy Head, yang diunggah oleh National Interest pada Senin 7 September 2020 yang lalu. Timothy Head mengatakan, Lompatan teknologi militer Cina yang mengesankan berbanding terbalik dengan minimnya kemampuan personilnya untuk mengoperasikan alat-alat tempur yang ada. 2. Adanya korupsi di kalangan perwira militer Cina Korupsi adalah borok bagi kemajuan sebuah negara. Masalah ini pula yang terjadi di internal militer tentara pembebasan rakyat Cina, di mana para perwiranya doyan melakukan korupsi hingga berujung pemecatan. Gejala ini mulai dirasakan ketika Cina dipimpin oleh Jian Zemin yang merangkap ketua komite militer pusat. Beberapa perwira tinggi PLA seperti General Su Chai Hao dan General Guo Bokxiang dipecat pada 2012 silam karena ketahuan korupsi. 3. Pengaruh reorganisasi PLA oleh partai komunis yang bermuatan politis Skandal korupsi di tubuh PLA memang memiliki pengaruh yang signifikan pada militer. Hingga masuk di era Xi Jinping, petinggi partai komunis Cina itu melakukan reorganisasi di tubuh militer dan memerintahkan investigasi secara masif terhadap PLA. Reformasi besar-besaran di tahun 2015 itu membuat militer Cina harus beradaptasi dengan aturan baru seperti restrukturisasi rantai komando, modernisasi senjata, hingga kontrol partai secara penuh terhadap keputusan tempur pada masing-masing angkatan bersenjata. 4. Kekurangan pilot untuk mengawaki alutsista udara yang jumlahnya melimpah Pesatnya kemajuan teknologi alutsista Cina ternyata tidak dibarengi dengan pengadaan SDM yang mumpuni. Alhasil, beberapa sektor kekurangan personil untuk mengoperasikan alutsista tempur yang ada. Salah satunya dari matra udara PLA yang kekurangan pilot pesawat tempur dan pilot helikopter berbasis kapal induk. Defisit personil ini berusaha ditutupi dengan mengadakan perekrutan besar-besaran. 5. Para veteran perang yang akan segera memasuki masa pensiun Konflik terakhir yang dialami Cina adalah saat mereka dikalahkan oleh militer Vietnam pada pertempuran besar di tahun 1979. Kekalahan tersebut hingga saat ini masih menghantui PLA karena upaya mereka membangun reputasi sebagai kekuatan bersenjata akan terasa sia-sia. Hal tersebut ditambah dengan pensiunnya para veteran yang terlibat dalam pertempuran tahun 1979 tersebut. Praktis, generasi militer Cina saat ini benar-benar buta pengalaman tempur. Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, tentu Cina tertinggal jauh soal pengalaman tempur. Perang Dunia I, II, Perang Dingin, Perang Irak, dan serangkaian operasi di negara-negara konflik membuat Amerika Serikat memiliki cukup sumber daya, pendidikan, dan latihan yang terus-menerus diberbaharui. Para jurid pun mendapatkan doktrin militer sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Inilah tantangan yang dihadapi oleh Cina jika ingin menjadi negara adik kuasa seperti Amerika Serikat.